Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan tetap di ngompol, ngopini politik pendapat Om Begawan ini, saat ini nih, ada sesuatu yang harus saya sampaikan meski Menteri dari Nasdem, selamat dari resafel Rabupon ingat tau Rabupon? Pak Jokowi kalau resafel Menteri ini Rabupon sepertinya, tak lama lagi salah satu Menteri dari Nasdem ini akan di resafel oleh Kejaksaan Agung badan lah ini, masih deg-degan ini pasalnya, Menko Minvo, Joni G. Pelate ini yang berasal dari Nasdem, telah dipanggil dua kali oleh Kejaksaan Agung ini terkait dugaan korupsi BTS bukan itu saja, itu Gregorius Alec Pelate itu adik Menko Minvo ini mengembalikan uang dana 500 juta ke negara nah itu kan membuktikan ada kasus yang segera diproses masalahnya lucu ini lah kasus ini makin jadi pemberat perjuangan Mas Anies Baswedan maju dalam pilpres mendatang tahun 2024 ya sepertinya kan sudah banyak diketahui kalau Nasdem, PKS, dan Demokrat bersama-sama bergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung mantan Gubernur DKI sebagai buah kalcapres itu rapopo ya enggak masalah tetapi progres mereka untuk segera mendeklarasikan Pak Anies yang ini makin mendekati tahun 2024 ini malah muncul berbagai persoalan wah kayak masalah ini nah tidak heran jika ketika parpol ini melancarkan serangan-serangan ke pemerintah ini nah itu dalam orasi politik demokrat di tenis indoor Senayan itu Mas Ahayu itu mengatakan kalau kondisi ekonomi sedang sulit sulit topor nih itulah nah kemudian Nasdem melalui salah satu media milik Pak Suryapalo terus-terusan memojokkan kementerian keuangan nah ini masalah kemarin itu masalah Pak Rafael itu masih belum lama ini Bul Sri Mulyani tampil di acara Kik Endi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan ya sementara PKS mengacaukan peta politik nasional dengan membucuk Pak Prabowo bergabung bersama lagi mbak Leni tahun kemarin ini ini kasus-kasus yang menima Menko Minwo ini setidaknya menjadi pukulan berat yang tidak hanya bakal diterima oleh Nasdem tapi akan berimbas ke koalisi perubahan nah oke lah kita harus mendukung penuh ini upaya kejaksaan agung dalam memberantas praktek korupsi ini harus kita dukungin oh ini musuh rakyat ini musuh negara ini meski masih berstatus sebagai saksi akan tetapi gambaran dugaan dari bukti petunjuk terhadap posisi Pak Joni G. Pelatih ini sebagai Menteri sekaligus Sekjen Marte Nasdem menunjukkan dua hal ini menurut pendapat pegawai ini yang pertama potensi terkait ada atau tidaknya rantai instruksi oh ini mesti ada ada sesuatu ini dalam mengarahkan proyek BTS apakah atas kehendak dan demi kepentingan pribadi atau itu untuk partai nah baik itu kepentingan pribadi untuk mengeruk anggaran negara atau kepentingan penggalangan dana partai politik utamanya untuk menghadapi tahun Pilpres 2024 yang mendatang nah dari konstruksi kasus korupsi BTS ini diawali dengan pengaturan tender oh kok ya zaman bini tender-tender diatur oh untuk kono untuk kini oh itu kotaknya memang harus kotak korupsi ini lah nah yakni itu untuk mengkunci mengkunci supaya tidak dapat dikuti oleh pihak-pihak lain ya itu memang karupnya begitu di luar mereka ya oh jenek sengintu oh pikirannya sudah mau korupsi nah dampaknya bisa diduga ini harganya mesti lebih mahal dari harga pasaran mengharap dikerwak ini menurut obekawan loh ini lah nah dengan mahalnya harga proyek pembangunan ya sekitar berapa ya itu 4.200an titik BTS itu nah itu 4G nah itu 4G itu nah secara logis terjadi kelebihan ya otomatis ini di proyek bernilai 10 triliun rupiah nah makanya penyidik kejagung sedang mendalami hal tersebut ini masalah ini akan didalami sedemikian agar segera terbongkar nah dari mana harus instruksi puncak utamanya nah belum lagi adik menko minfo nah itu bukan pejabat apapun loh di kementerian orangnya hubungannya dengan kementerian loh nah tentunya keterlibatannya ya pantas dipertanyakan ini oh ujuk-ujuk mak berdenguk dia judul judul ikut tender itulah perlu dipertanyakan ini lah pengembalian dana 500 juta oleh adik menko minfo ini ya memangin membuka tapir jika memang tidak ada campur tangan pak joni loh bagaimana ini bisa terjadi orang mungkin loh ini orang di go-go masih gak mungkin lah kejagung jangan sampai membiarkan kasus ini berlarut-larut marai gemes ini masyarakat ini sempat bisa dipolitisasi oleh pihak-pihak yang terganggu kepentingannya terutama yang sedang memiliki kepentingan dengan nasdemik pemeriksaan menko minfo menjadi pintu masuk penting ya untuk memiliki yang melacak atau mengaudit perjalanan proyek BTS nah sejak awal bagaimana program ini direncanakan dibahas pembukaan tendernya seperti apa memilih siapa pemenang-pemenang tendernya hingga ditemukan fakta ada jejak jelas nah benarkah menko minfo yang memerintahkan adiknya atau adiknya itu yang membawa-bawa nama kakaknya jaman sekarang itu banyak yang membawa pejabat menggulai duit repot ini yang kedua ini menurut oh kawan lagi loh nah ketidakmampuan Pak Joni G. Pelanti ini menjabat sebagai menko minfo nah ini berarti tidak mampu ini kalau kejeglong kayak gini ini kesandung masalah kayak gini dipastikan orang mampu lah memastikan proyek negara itu tidak disalahgunakan oleh siapapun harusnya seperti itu apalagi bila nominalnya tender mencapai 10 triliun wakil itu banyak ini nah pasti banyak pihak yang ingin ikut mengerjakan banyak loh ini proyek kok mesti banyak loh nilainya 10 triliun loh nah sebenarnya sejak kasus ini muncul termasuk ada sangkut pautnya dengan Gregorius Alek Platte adiknya Pak Menteri ini ya sesara sadar harusnya loh harusnya loh ini menurut umpegawani loh harusnya Pak Menteri itu mundur mundur aja lah masa gak malu ini Indonesia ini sudah harus perang dengan korupsi kalau memang terbukti ya mundur lah Pak ini saran umpegawani lah nah kita kita ini yang mengetahui potensi kerugian negara ini termasuk umpegawani ya baca-baca ini kerugian negara sampai berapa ini nah pada kasus pengadaan BCS ini aja loh meminta agar Pak Presiden Jokowi meresafel men kominpo ya Pak Jokowi ini permintaan wawancarakan loh ben lancar ben lancar meski sampai sekarang proses penyidikan ini sedang berjalan masih berjalan oleh Kejaksaan Agung bakal mempengaruhi persepsi publik atas kepercayaan pada pemerintah ayolah kepercayaan rakyat biar semakin kuat kepada pemerintah nah yang tidak boleh dilupakan jabatan min-ku-min-ku itu adalah jabatan strategis loh jangan salah ini sangat strategis untuk masa era sekarang ini jaman IT ini sangat strategis jabatan yang potensial bisa memetakkan arus informasi yang beredar di masyarakat khususnya media sosial loh gimana nih hidup kita ini sekarang media sosial tiap hari ini semua orang pegang HP loh jangan salah nah yang dikhawatirkan termasuk bergawan ini nah kita mengkhawatirkan jika min-ku-min-ku tidak segera diganti loh ini 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 akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik pemerintahan ini Pak Jokowi nanti serang meneng ini kalau tidak segera diganti terutama partai proposisi yang bisa menyuarakan hal ini kita tidak bisa berharap pada Nasdem menarik Pak Jokowi di pelatih ya karena posisinya sebagai sekjen Nasdem yang membuat Nasdem ya berpikir ini dilema bagi Nasdem ditarik oporan nah jika menarik min-ku-min-fa citra mereka di mata publik turun padahal citra itu diperlukan dalam setahun terakhir ini menuju tahun politik untuk bertarung dalam pemilu 2024 Namun bila dipertahankan munculnya ngaksus ini bisa jadi polemik yang tidak berucung wah terus-menerus akan ada aja ini kita tidak bisa berharap sama Pak Surya malah untuk menarik Pak Joni seorang berharap karena sejak di Metro TV kontribusi Pak Joni cukup besar ditambah Pak Joni juga dipercaya dalam membuka komunikasi dengan berbagai partai politik jurubicara itu lah maka majar majar saja posisinya akan dipertahankan oleh Nasdem wah ini digundeli sama Pak Surya ya ini yang kita sayangkan ini ini termasuk begawan ini yang kita sayangkan adalah sejak munculnya kasus ini yang ngapa politisi PDI dan gerindra yang ngapa yang meneng bahwa ini yang mendesak sama Kepala Negara kan dekat sama Pak Jokowi yang desak mengganti yang bersangkutan yang meneng partai gede yang meneng partai pemerintah yang harus memberi masalahan Pak Jokowi enggak apa-apa masyarakat mendukung ini siapapun pasti setuju karena korupsi adalah musuh masyarakat musuh negara termasuk musuhnya Pak Begawan nah jika ada menteri bisa capek-capek proyek kementerian ya tidak mungkin kakaknya tidak tahu menahu ini menurut Om Begawan orang menuduh karena sanggut paunya prediksi prediksi bukankah Presiden Jokowi sudah mencontohkan ini contoh ini contoh yang baik dari Presiden Jokowi tidak ada satu pun keluarganya yang ikut campur dalam berbagai proyek negara sejak menjadi wali kota di Surakarta hingga menjadi Presiden kita tidak pernah mendengar saudara kandungnya atau adiknya atau adiknya anaknya terlibat proyek enggak ada anak-anak Jokowi ini ini sedang pada masuk ke dunia politik ini ada yang jadi wali kota ada yang menantungnya jadi wali kota dari Mas Kangisang mau ikut ikutan itu belajar dari bawah itu dari nol itu dan itu justru malah banyak menjalankan prinsip-prinsip tata kelola anggaran yang baik itu contoh dari Pak Jokowi maka korupsi harus diberantas itu ya kalau gitu ya nanti akan kita bahas hal-hal seperti ini dalam ngombol-ngombol berikutnya salam pegawan sampai jumpa lagi